oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk rakan-rakan semua dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin oke pada video kali ini kita akan mendiagnosa mobil isusu d-make yang sekarang ada di belakang kita ini ya lor ya kendaraannya disini kita akan mengecek bahwasannya mobil ini lampu check engine pada mobil ini hidup apa yang menjadi penyebabnya nanti kita akan lakukan diagnosa menggunakan skener oke sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like share komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya oke kita langsung ke diagnosanya oke lor sebelum kita melakukan diagnosa pada mobil ini akan kita coba dulu untuk menghidupkannya apakah ini benar-benar hidup untuk lampu check engine nya oke kita akan langsung start ini startnya agak panjang ya lor ya oke kita lihat disini untuk lampu check engine sudah hidup nanti akan kita diagnosa menggunakan skener ya untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab lampu check engine ini hidup oke kita langsung langsung diagnosa kendaraan ini oke sekarang kita sudah masuk ke menu diagnosanya yaitu di skener ya kita akan melakukan scan oke kita tunggu sebentar kita auto set dulu terlebih dahulu apakah bisa secara langsung kita mendeteksinya ya kalau tidak bisa kita akan lakukan secara manual kita tunggu sebentar ternyata tidak bisa ya lor ya jadi kita akan coba secara manual berhubung ini adalah mobil isusu kita pilih isusu langsung kita ke diagnos kita tunggu sebentar oke kita langsung automatic share kita akan coba yang ini dulu ya lor ya sistem selection engine ECM engine control module kita akan cek dulu oke setelah itu kita akan real red fault code oke disini ada dua air lor code ya bro ya yang pertama intake air intake air temperature sensor circuit height dan mesh air float circuit low input P0102 dan P0113 kita akan lakukan health report dulu kita akan lakukan report dulu sebentar setelah itu kita akan melakukan perbaikan pada kendaraan ini Oke sudah setelah kita mengetahui dari penyakit mobil ini yaitu P0113 ini adalah intake temperature sensor ya lor ya ini ada di filter udara kalau tidak salah ini kita akan lihat apakah sensor yang ada di bagian filter udara ini terlepas atau kendor atau gimana maka kita akan lakukan pengecekan pada medianya oke untuk letaknya sendiri ada di bagian ini lor ya nah kita lihat sensornya yang ini lor coba kita benerin dulu sampai bunyi klik berarti ini sudah tepat ya tidak bayang setelahnya kita akan lakukan clear DTC pada kendaraan ini kita kembali kita clear all code oke sudah selesai kita akan coba lagi clear all code ternyata sudah terhapus datanya ya sekarang kita akan melakukan percobaan akan kita hidupkan mobilnya apakah check engine masih hidup apakah sudah mati oke lor ternyata untuk check engine nya sudah mati jadi inilah penyebabnya mengapa check engine pada mobil ini hidup jadi dari sensor temperatur tadi ya oke lor mungkin videonya cukup sampai disini dulu apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video video terupdate dari saya oke saya Airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif